Halo Sob, balik lagi di channel gue, Biro Gaming dan oke, pada video kali ini gue bakal coba untuk mereview atau men-showcase tekstur pack kiriman dari subscriber lagi jadi disini gue bakal coba untuk mereview atau men-showcase tekstur subscriber lagi dan tekstur kali ini itu beresolusi 32x32 dan oke sebelum kita lanjut ke videonya, gue mohon pada kalian untuk tekan tombol like-nya sekarang juga dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian oke, kita langsung mulai aja tanpa basa-basa lagi enjoy the video oke, untuk nama resource packnya adalah Joe Fightful by Joseph oke, simple padat jelas ya oke lah, jadi tekstur pack ini tuh lumayan bagus sih menurutku karena ini banyak banget varian blocknya kalian gak percaya, maka tonton video ini sampai selesai, oke? oke, jadi kita langsung mulai aja, jadi seperti biasa, bagian kayu bagian kayunya itu 32x32 tapi kalau misalnya bagian lognya itu bagian ini ya itu lingkaran gitu ya kayunya kayak kayu real life jadi ya ini kayaknya udah 32x32 yang strip juga sama kayak begini ya kurang lebih dan untuk bagian ore-ore-nya kayak yang gold, diamond, lapis, redstone, coal, emerald dan ya kayak beginilah kurang lebih ya guys ya, mantap banget dan oke, selanjutnya untuk bagian cave and cave update sepertinya kurang lebih kayak amethyst ya, terus juga ada di sebelah sini ada bagian stone ya underside, granite, stone, recourse, dan stone biasa dan oke, untuk bagian concrete-concrete power-ore-nya kamu kurang lebih kayak begini dan untuk bagian armor-nya itu armor-nya itu goldy diamond netherite, goldy diamond ya jadi ada campuran gold sama diamond yang bisa lihat mantap terus untuk bagian armor-armor sisanya kayak diamond, chain, leather iron, gold, 32 biasa dan untuk bagian tools tools-nya ini lumayan bagus juga 32, shovel, eggs, sword, fix, dan hoe terus juga untuk bow spigels dan crossbow-nya kurang lebih kayak begini dan oke, selanjutnya bagian spigels yang ini ada dengan blueberry seperti ini, sand bone block prismarine, honeycomb, eh sorry highbill, honeycomb, honeyblock, slime block dan bagian copper kurang lebih kayak begini dan oke, untuk bagian netherite alias bagian nether ya kurang lebih kayak begini kayak netherite armor-lock, source-source, streamlight netherite, bustle, power-snow, snow dan bagian glitch seperti ini kurang lebih ya guys ya dan untuk grace-nya sendiri 32 biasa ya mantap oke, selanjutnya untuk bagian calcete seperti ini nstu, rooted dirt, glowstone, tooth, carbon deepslide flying crown, obsidian, obsidian, red netherbrick netherbrick, netherbrick kurang lebih kayak begini dan oke untuk bagian furniture-nya kurang lebih kayak begini dan kita bakal cek untuk bagian ya biasa-biasa di rumahku ada burung yang selalu berkicau ya back sound-nya burung oke untuk bagian guinya sendiri ya ini warna hitam yang biasanya dark gui atau dark mode ya bagi kalian pencipta dark mode dan disini juga ada fitur quick loot ya jadi ini buat main MCP dimana kalau misalnya kita pencet item ya itu bakal otomatis langsung masuk ke ininya ini burung jadi kalau misalnya kalian gak nyalain quick loot on itu bakal lama kayak begini tuh harus pinain satu-satu itu bakal lama tapi kalau misalnya kita pencet quick loot on itu bakal kita pencet sekali aja itu bakal langsung otomatis masuk jadi itu mantap lah ya oke kita pindah ke gamepad dan oke selanjutnya bagian respon yang kek seperti ini kartografi frangie table smoker belas penas furnace dan crafting table dan untuk bagian ini apa namanya log log ya apa kayu-kayu pohon-pohon sebenarnya kurang lebih nah untuk bagian pohon birchnya itu warna kuning ya ini warna kuning atau apa dan kalau misalnya autumn itu kalau gak salahnya warna coklat ya bukan warna kuning jadi ini gue gak tau ini daun temanya apa atau bener ini tema musim gugur gak tau juga dan untuk bagian ini kurang lebih kayak begini spruce pohon spruce terus pohon jungle pohon rao pohon asosia dan pohon rao dan untuk bagian tanaman-tanaman ini yang paling gue suka kenapa karena kalian bisa lihat ini tanamannya daun-daunnya bervariasi dimulai ada yang berwarna putih ya bunganya terus ada yang warna pink ada yang warna putih tapi gak terlalu banyak ada yang warna kuning juga orange dan ini keren banget gisah ini jujur ini keren untuk potato-nya juga sama ada yang warna kuning merah putih ya kan orange ini keren banget pokoknya gisah oke terus bagiannya juga sama beetroot juga keren dan untuk weight-nya sendiri juga ada perbedaan ya guys kalau misalnya kalian lihat ini tuh jauh lebih apa ya lebih kuning sedangkan ini jauh lebih cerah dan ini semuanya mateng dan ini ada yang kecil guys ini gue gak tau ini mateng apa enggak cuman kayaknya ini mateng ya soalnya aku gak pernah nanam padi disini ya mohon maaf nih jadi yaudahlah oke selanjutnya ngembakin item-itemnya kayaknya default 32 pada umumnya tapi untuk buku-bukunya ini keren banget gisah kayak buku ya ampun ini gak apa ada bangga merlope gitu kan jadi buku enchanting table yaudahlah ya enchanting table enchanting book nah itu dia jadi aku nabi kayak begini untuk enchant-enchannya alias buku-buku dan untuk bagian oro-nya itu 32 biasa ya guys ya kayak ini lapis gold cuman ada beberapa yang diubah kayak netherite tadi ya mana nanya netherite terus juga ada diamond copper yang diubah sedikit ya jadi gak semua diubah dan untuk phantom membran disini juga diubah guys ya jadi ya lebih bagus lah ya dan oke untuk beacon-nya sendiri kayak begini guys ya kalian bisa lihat beacon-nya itu ya ampun ini beacon-nya ngapa isinya stone lamp yaudahlah oke kurang lebih kayak begini dan untuk bagian bed-nya itu kayak begini 3D ya sama kayak tekstur pack sebelumnya dan untuk ininya apa gambar-gambarnya itu ini warna hitam ada enderman ini skeleton ya ini ada skeleton dan ini itu apa namanya pillager ya apa Reve eh bukan Revenger apa sih itu yang bawa kampak loh aku lupa namanya ya itulah pokoknya aku lupa cuy namanya dan ya oke selanjutnya untuk bagian ini kurang lebih kayak begini kayak blaze rod terus juga ada clock sama kompas slime ball nah untuk bagian ini nafas naga kurang lebih kayak begini dan ini apa ini guys flower pot siap keren juga ya oke terus disini juga wait ini flower pot oh iya bener-bener terus ini untuk totemnya itu berwarna biru matanya dan oke untuk bagian pintunya sendiri ini menggunakan glass door ya guys ya mantap dan selanjutnya untuk pumpkinnya sendiri yang diubah juga ini untuk wait button-button kayak gak ada ya guys ya ini ada buttonnya terus untuk bagian crimson nilium dan warpet nilium guna kayak begini dan untuk misalium potzol seperti ini dan disini ada yang unik lagi jadi dirtnya ini itu bervariasi kalian bisa lihat disini tuh dirtnya gak ada batu sedangkan disini ada batu ya guys ya nah disini juga sama dan untuk misal sorry ini potzol ya sorry ini potzol untuk potzolnya sendiri ini bervariasi juga guys ya jadi yang lain kalian bisa lihat poros cuman disini beda sendiri ya ada mossy cobblestone yang dimana emang kalau misalnya di biome taiga atau biome spruce yang besar itu pohon spruce besar itu ya ada kayak beginian ya guys ya cobblestone mossy dan untuk ini gak ada dan untuk bagian grass ini juga ini juga ada sih ingatku ya tadi kita udah sempat lihat sedikit nah jadi kalian bisa lihat ini ada variasinya ada kayak begini kayak beginian ini keren juga guys ya mantap banget ya jadi ya kurangnya kayak begini dan untuk koron-koron yang biasa untuk chorus plant ya pokoknya untuk bagian sini gak ada yang diubah ya untuk telur penyihnya kurang lebih kayak begitu dan untuk bagian SS dan kawan-kawan ini gak ada yang diubah ya dan untuk bagian sapling-saplingnya kayaknya gak ada yang diubah kecuali birds doang karena ya birds itu kan warna kuning ya tadi di awal-awal jadi ya sudah lah oke untuk bagian ini kurang lebih kayak begini nah untuk potnya disamakan dengan itemnya jadi gak itemnya doang diubah tapi potnya juga diubah oke lah mantap dan untuk bunga-bunganya sendiri lagi-lagi bervarian guys ya contohnya yang kayak bunga merah ini ini dua ini satu ini berbanyak ini apa mahkotanya terus juga disini mahkotanya juga banyak kayak guys ya mahkota bunga itu terus juga disini juga oh pokoknya ini mantap lah ya oke selanjutnya untuk bagian warpath dan crimson root kurang lebih kayak begini dan untuk coklat seperti ini ya pokoknya bagian sini kayaknya gak ada yang diubah ya guys ya sponge yang keren basah spawner, sand, messa sand chest, ender chest hopper nah untuk hoppernya sendiri ada merah-merah kayak gini ya oke mantap dan untuk bagian dropper dispenser seperti ini deluxe sensor, repeater, dan comparator oke selanjutnya untuk bagian torch-throws ya biasa aja ya maksudnya tuh bagian apa ya bagian blok pencahayaan nah itu dia ya biasa aja kecuali lantern ini diubah sedikit ya bagian lantern oke lah mantap terus juga untuk bagian TNT kurang lebih kayak begini sticky piston piston, banner, coral terus juga restawn block restawn dust seperti ini dan untuk target bloknya seperti ini ya guys ya kurang lebih dan chain and crystal ya sisanya ini default ya guys ya 32 biasa dan main card-main cardnya juga sama ini juga bloknya menyesuaikan dengan yang aslinya dan oke selanjutnya untuk bagian botnya kurang lebih kayak begini untuk fireball oke biasa dan portal dan nether portal seperti ini nah untuk nether portalnya RGB ya guys ya mantap banget dan untuk paintingnya 32 biasa shulkernya juga sama oke selanjutnya untuk bagian ini kurang lebih kayak begini armor-armor ya kayak armor player terus armor kuda ini biasa 32 dan oke untuk bagian makanan-makanan kayak ini cooked chicken ini diubah ya tapi gak semua diubah kayak potato ini gak diubah terus bitro juga gak diubah 32 biasa dan untuk musiktis-musiktisnya sudah terubah semua ya guys ya mantap dan oke untuk item-itemnya yang diubah disini ada elytra terus juga ada trident juga diubah ya lebih bagus sisanya itu 32 default dan untuk bagian candle-candle ini ya seperti ini kurang lebih ya guys ya dan untuk bagian fishing rod juga sama 32 biasa dan untuk bucket-bucketnya kayak bucket of apa namanya apa sih namanya salmon atau eh bukan salmon ini nemo ya nemo gitu bucket of lava water dan bucket yang kosong terus untuk bagian apa namanya bagian malam hari kita cek dulu untuk siang harinya kurang lebih kayak begini kotak biasa matahari dan polos bagian ininya dan untuk bagian malam hari oke kita bakal cek bagian malam hari malam hari kurang lebih kayak begitu agaknya default juga dan oke kayaknya untuk bagian surreal mode kurang lebih kayak begini exp barnya itu rgb health barnya 32 dan hunger bar 32 dan oke untuk bagian hujannya kurang lebih kayak begini kayak default agaknya biasa gak ada yang special gak ada yang warna putih atau gimana dan untuk bagian mob-mobnya kayak axel atau gold squid kayaknya terus semua 32x32 default untuk villager dan villager-nya ini gua agak denger suara orang indo jadi gua bakal coba gak ngomong biar kalian bisa denger mudah-mudahan kedengeran ya ke game keren sih unik cuy tekstur pack ini mantap banget oke untuk iron golemnya kurang lebih kayak begini dan oke 32 juga crack golemnya juga sudah diubah mantap banget detail banget drone-nya juga sama udah diubah silverfish juga sama sapi domba juga diubah ya kayaknya untuk domba gak ada yang diubah cuman kalau sapi diubah jadi warna hitam putih kayak di real life sebenarnya ada sih sapi kayak di minecraft itu yang coklat ya tapi yang lebih spesifik yang hitam putih itu dan untuk ayamnya ya ampun ayam ngapa jadi gini bos wait ini berbeda warna bisa kah kalau gak bisa ya emang warnanya begitu oke lah oke untuk piginya sendiri itu ada lumpurnya kalian bisa lihat udah spoiler itu disana ya nah ini piginya ada lumpur kayak begini mantap untuk wandering trader oke untuk wandering trader gak ada suara aduh-aduh gitu kayak tadi dan oke terus untuk bagian ilama gold seperti ini ya ini terus ada squid juga salmon ya mereka semua itu 32 biasa ya dan untuk zombie juga sama creeper juga sama ya guys ya dan oke selanjutnya untuk bagian skeleton juga sama dan untuk enderman oke sama juga ya guys ya dan slime stray juga sama seperti ini 32 biasa oke langsung aja lanjut ke bagian wild update jadi untuk bagian mangrove nya ini sudah diubah sama dia ya jadi kayak pintu sign oh sign nya belum diubah masih kotak-kotak cuman gak apa dan untuk bagian ini kurang lebih kayak begini alai frog dan bot witches dan untuk bagian mood block nya sudah terubah juga atau belum ini oke mood block tapi dicampurnya udah cuman ini mood block biasa belum ya dan untuk mangrove lift udah item-itemnya juga udah terubah skog-skog juga sudah terubah seperti ini dan untuk bagian mood break nya dan ini sudah terubah juga spawn egg spawn egg dan juga tadpole sudah terubah dan frog light juga sama dan oke untuk ini juga sama ya mangrove mangrove apa ini namanya sapling ya aku manggih mangrove sapling jadi ya sudah lah ya guys ya oke oke selanjutnya untuk bagian warden kita bakal cek langsung nah untuk warden nya juga sudah terubah kalian bisa lihat mantap banget dan oke kita langsung aja TP balik ya guys ya dan oke oke teman-teman mungkin selagi ada video kali ini thank you banget yang menonton video kali ini jangan lupa tinggalkan like share dan subscribe terima kasih sudah nik like share dan subscribe link download nya ada di deskripsi video dan menurut gue ini tekstur pack nya mantap banget karena banyaknya varian block dimulai dari grass dimulai dari tanaman-tanaman ya terus juga ada mob nya yang unik ya suaranya dari villager suara orang indo jadi ya mantap lah oke sampai jumpa di next video and next content berikutnya see you next time and bye-bye see you next time